Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob polemik baranghibah berupa alat belajar milik sekolah luar biasa yang sempat tertahan Ini sempat menjadi pro dan kontra Bagaimana Om Bob menggaris poema selaini Itu barang tertunda tertahan di biaya cukai Tugas dari biaya cukai itu memang salah satunya itu Agar jangan terjadi penyelundupan Jadi barang-barang luar negeri yang masuk ke Indonesia itu Melalui pelabuhan itu harus diperiksa sama biaya cukai Untuk mendapatkan penghasilan negara Nah peraturannya itu sendiri sudah bagus Ya barang ini, barang A, barang B, barang C itu Kalau lihat daftarnya itu sudah bisa sampai ribuan barang Ya untung sekarang bukan pakai komputer Ya Mungkin lihatnya cepat Ya jadi tahu kalau barang ini kategorinya apa, pajaknya berapa Dan harus dibayar Nah ini biasanya yang menjadi celah-celah yang agak enak Memang itu ada ketentuan barang-barang yang tidak komersial Barang-barang hibah bantuan untuk sekolahan-sekolahan Untuk lembaga-lembaga negara atau untuk lembaga-lembaga swasta yang memang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat Yang nirlaba itu memang ada ketentuan bisa dibebaskan dari biaya masuk itu Nah sekarang masalahnya ada yang sempat viral kemarin Bahwa ada bantuan untuk sekolah luar biasa Tunarungu Itu alat-alatnya itu tertahan di biaya cukai Kalau tidak salah sudah tertahannya dua tahun Nah setelah ini viral Baru sepertinya kemarin Menteri Keuangan kita itu turun tangan Mencari kejelasan yang seperti apa atau sesungguhnya Nah Menteri Keuangan itu kan bosnya biaya cukai Pasti dong kupingnya keri dong Ya kalau ada suara-suara yang tidak enak mengenai biaya cukai Tapi syukurlah setelah Menteri Keuangannya itu datang ke kantor biaya cukai Ya ternyata enggak lama enggak sampai seminggu itu Barang yang kemarin dua tahun macet tidak bisa diturunkan itu Keluar dengan biaya nol Nol rupiah Nah kalau ini sudah terjadi Ini kan mestinya ada sesuatu yang enggak beres kan Ya aturannya sudah jelas Tapi ini kenapa enggak bisa Nah ada masalah apa Ya enggak Jadi sebetulnya yang disini yang diperlukan itu adalah pimpinan dari biaya cukai Orang ini harus punya otak yang lencer Ya logikanya harus jalan Bagaimana menerjemahkan aturan itu Dan biasanya pejabat yang setingkat tinggi seperti itu Itu mempunyai hak yang namanya diskresi Jadi dia bisa memutuskan yang tidak sesuai dengan aturan Asalkan itu bisa dipertanggungjawabkan Nah sekarang kalau bantuan itu untuk sekolahan luar biasa Keperluan tunarungu Di mana pemerintah enggak punya duit untuk beli alat-alat itu Nah sekarang ada lembaga sosial yang demikian baik Memberi sumbangan untuk dipakai Nah ini menurut logika Akal sehat Masa enggak boleh? Boleh Tapi masa harus bayar pajak? Tujuannya seperti itu Ya Tapi kalau misalnya yang diberikan itu adalah baju-baju mewah Branded-branded Nah itu hal lain Ya enggak? Ini bisa terjadi semacam kamul fase Memberi bantuan Tapi baju-baju baru branded-branded Katanya bantuan Hibah Tapi kan bisa dijual itu Ini kan banyak terjadi Jadi memang yang duduk dalam pemimpin Sebuah lembaga seperti Bia Cuka itu Otaknya itu harus logikanya harus jalan betul Encer Nah ini yang harus dijalankan dengan baik Tapi ada juga kejadian yang sempat belum terviral ya Itu bahwa kan Sekarang itu kalau ada kiriman barang dari luar negeri Itu kan ada yang bersifat itu obat-obatan Ya Satu obat-obatan itu mungkin belum diproduksi di Indonesia Obat-obatan itu belum didaftarkan kepada BPOM Ya BPOM itu lembaga yang pengawasan obat dan makanan Jadi kalau ada orang keperluan pribadi Itu membeli obat-obatan luar negeri untuk dikirim ke Indonesia Ini sering juga timbul masalah Ya misalnya kita dikirim lewat ekspedisi luar negeri ya DHL atau Federal Express Macam-macam itu kan banyak sekali sekarang Itu selalu masalahnya kiriman Anda Macet sedang ada di Bia Cukai Nah di Bia Cukai Itu ada peraturan yang mengatakan Betul atau enggak ini ya Bahwa kalau semua barang kosmetik maupun Makanan minuman maupun obat-obatan Yang tidak ada daftar BPOMnya Maka itu dilarang beredar Nah disini yang menjadi masalah Beredar itu dijual atau beredar di Indonesia Tapi untuk dipakai sendiri sama yang beli Ini menjadi big problem Ya lah inilah terjadi permainan Ya biasanya pemiliknya barang itu dipanggil Eh barangmu memang betul ini ya Nah sekarang kalau nilai barang itu tidak terlalu tinggi Tapi terus oknum tadi itu Minta damai dengan harga yang tinggi Kan udah enggak mau Nah ini semua gaya-gaya seperti inilah Yang mengakibatkan ekonomi Indonesia tidak bisa maju Ya rakyat Indonesia juga merasa terbebani Tidak bisa sejahtera gara-gara mau beli obat luar negeri Yang di dalam negeri enggak ada Tidak ada agennya Tidak ada pabriknya Sehingga tidak ada BPOMnya Tidak boleh dibeli Nah ini gimana? Nah sekarang kalau mau dibeli lewat just tip Ya kan? Nah sekarang just tip ini kan juga lagi diributkan Betul Ya tidak boleh membawa barang-barang lagi Ya jadi terus terang Ini mengganggu kehidupan dari rakyat Indonesia sendiri Jadi hendaknya aturan-aturan seperti ini Dan juga pejabat-pejabatnya itu harus Sedemikian rupa Piawai Sehingga kekuasaan atau kemampuan dia Melakukan diskresi itu Harus bisa didukung dengan baik Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya